Pemirsa pasangan Jokowi, Ma'ruf Amin melakukan kampanye bersama di Tangerang, Banten sepanjang hari minggu kemarin. Capres Jokowi membanggakan sejumlah prestasi dan pencapaian anak bangsa dalam berbagai bidang. Membanta penyataan Prabowo, menurut Jokowi semua pencapaian yang diraih anak bangsa membuktikan bahwa Ibu Pertiwi sedang berprestasi. Capres nomor urut 01, Jokowi Dodo, minggu malam menghadiri deklarasi dukungan dari komunitas olahraga bersatu, pemuda, dan kaum disabilitas di SBSD Tangerang, Banten. Jokowi yang tak didampingi Capres Maruf Amin disambut meriah masa yang telah menunggu sejak siang hari. Dalam pendatonya, Jokowi menyampaikan pencapaian dan prestasi bangsa Indonesia. Di antaranya peringkat 4 di ASEAN Games, peringkat 5 para games, dan menjuara Piala AFF U22 yang menjadi kebanggaan bangsa. Menurut Jokowi pencapaian ini membuktikan Ibu Pertiwi sedang berprestasi. Negara kita terus menulai prestasi-prestasi. Jadi jangan sampai ada yang ngomong, Ibu Pertiwi sedang diperbosa. Yang benar adalah Ibu Pertiwi sedang berprestasi. Sebelumnya, Jokowi bersama Maruf Amin menghadiri Pawai Karnaval Bersatu yang diawali dari alun-alun kota Tangerang menuju gedung SBSD. Atraksi budaya dari berbagai daerah mengikuti kereta kencana yang ditubangi Jokowi dan Maruf Amin. Pasangan Capres dan Capres ini membagikan kaos kepada ribuan warga yang memadati sepanjang rute Pawai Karnaval. Dari Tangerang, Banten, Telebutan AINews melaporkan. Pemirsa pasangan Capres dan Capres nomor urut 02 Prabowo Sebianto dan Sandiaga Uno minggu kemarin menggelar kampanye akbar di Stadion Utama Gelora Bungkarno Senayan, Jakarta. Lautan mahasan dari berbagai wilayah mulai memadati Stadion Kebanggaan milik bangsa sejak Sabtu malam. Satusan ribu bahkan hingga jutaan pendukung pasangan nomor urut 02 Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno tumpah ruah memadati Stadion Gelora Bungkarno Senayan, Jakarta minggu kemarin. Masa dari berbagai wilayah Jarebo, Tabek dan sekitarnya ini mulai mendatangi Stadion Terbesar Asia Tenggara sejak Sabtu malam. Acara kampanye akbar di awal lindingan sholat subuh berjamaah yang dihadiri sejumlah petinggi parpol, toko agama, toko masyarakat, serta jutaan warga Jakarta dan sekitarnya. Prioritas dari mereka kompak mengenakan pakaian bernuansa putih. Tak hanya di arena lapangan utama yang berlokasi di dalam stadion, para relawan juga memenuhi arena luar Stadion Gelora Bungkarno Senayan, Jakarta. Kapasitas duduk sekitar 80 ribu orang di tribun stadion, ditambah kapasitas yang berada di tengah lapangan pun penuh sesat. Berbagai usia hadir di lokasi, mulai kaum tua, muda, bahkan tak sedikit anak-anak ikut mewarnai arena kampanye akbar Prabowo Sandi. Kampanya sendiri selesai sesuai dengan jadwal yang ditapkan Komisi Pemilihan Umum, yakni pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, tim meliputan Ainews melaporkan. Pemirsa dalam pidato politiknya Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto kembali menyinggung kondisi bangsa Indonesia mulai dari ekonomi, politik, hingga hukum. Bahkan tak heran, beberapa pernyataan Prabowo mendapat sorotan sejumlah kalangan. Ini adalah rapat akbar politik terbesar dalam sejarah Republik Indonesia. Mengawali pidatonya dalam kampanye akbar, Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto menyebut kampanye kali ini adalah kampanye terbesar dalam sejarah bangsa. Kau berikan saya kesempatan dengan tokoh-tokoh yang mulia ini, kau berikan saya kesempatan untuk membela kebenaran dan keadilan. Terima kasih ya Tuhan, kau berikan kepada saya kesempatan untuk melawan angkara murka. Untuk melawan ketidakadilan, untuk melawan pemimpin-pemimpin yang menipu rakyatnya sendiri. Karena saya berpandangan bahwa negara kita sedang sakit, saudara-saudara sekalian. Ibu Pertiwi sedang diperkosa, saudara-saudara sekalian. Kekayaan kita diambil terus. Hak-hak rakyat diinjek-injek. Prabowo melanjutkan pidatonya dengan menyinggung kondisi bangsa Indonesia, mulai dari ekonomi, politik, hingga keadilan hukum. Memang mereka itu, mereka tidak punya hati nurani, mereka tidak punya akhlak, mereka suara kebohongan. Tak sampai di situ Prabowo pun juga menyinggung kondisi pemimpin saat ini yang tidak memiliki akhlak dan penuh kebohongan. Di akhir pidato Prabowo juga menyampaikan para elit yang suka jual beli jabatan. Saya berkumpah kepada Anda, insya Allah kita menerima mandat, kita akan membangun pemerintah yang sebersih-bersihnya. Dari Jakarta, Tim Liputan, Ainyus melaporkan.